Sementara itu arus balik pada H6 di gerbang tol Plumbon, Jawa Barat telah menurun dibandingkan hari sebelumnya. Terpantau kendaraan yang melewati tol ramai lancar. Berikut liputan Retno Ayu dan Oki Aditya di gerbang tol Plumbon. Arus balik mudik lebaran pada H6, tepatnya di gerbang tol Plumbon, Jawa Barat ini sudah mengalami penurunan. Dan hingga Kamis malam terpantau kendaraan yang melewati gerbang tol Plumbon, Jawa Barat ini ramai lancar. Hal ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Dimana lebih dari 90 ribu kendaraan terlihat melewati jalur tol ini. Dan memang diprediksi pada H4 dan H5 kemarin menjadi puncak arus balik dari kendaraan penjagaan menuju ke Jakarta. Meski begitu, rekayasa arus mudik di dalam tol yakni kontraflow masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan jasa marga sebagai antisipasi mengurangi kemacetan yang mungkin akan terjadi kembali di jalur tol ini. Loket pembayaran juga masih dibuka sebanyak 13 loket dari yang biasanya berjumlah 5 loket. Dan diprediksi pula dari pihak kepolisian dan jasa marga, kalau peningkatan kepadatan kendaraan di gerbang tol pintu Plumbon, Jawa Barat ini masih akan terus terjadi hingga Sabtu dan Minggu mendatang. Jadi bagi Anda yang akan melewati tol ini, untuk tetap hati-hati dan bisa melakukan arus balik lebih awal untuk menghindari kemacetan yang terjadi. Dari Plumbon, Jawa Barat, Retno Ayu, Okyaditya melaporkan.